Pembacaan Alkitab hari ini terampil dari Yosua Pasal yang pertama, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang kesembilan. Yosua Pasal yang pertama, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang kesembilan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari Padanggurun dan Gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenekmu yang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yusua pasal yang pertama ayat yang kedelapan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Judul Renungan kali ini, Pantang Menyerah, ditulis oleh Patricia Raben. Waktu berlalu, lalu perang datang. Demikianlah cara uskup Seminigo dari suku Keliko di Sudan Selatan, menjelaskan mengapa jemaatnya sudah lama tidak juga mempunyai terjemahan Alkitab yang dicetak dalam bahasa mereka sendiri. Berpuluh-puluh tahun sebelumnya, kakek dari uskup Nigo pernah dengan bersemangat memulai proyek penerjemahan Alkitab. Tetapi perang dan berbagai gangguan terus menghambat upaya tersebut. Akan tetapi meskipun kam-kam pengungsian mereka di wilayah utara Uganda dan Republik Demokratik Kongo berulang kali diserang, sang uskup dan jemaatnya tetap berusaha keras menyelesaikan proyek tersebut. Kegigihan mereka akhirnya membuahkan hasil. Setelah berjuang hampir 30 tahun, para pengungsi pun menyambut kiriman Alkitab Perjanjian Baru yang dicetak dalam bahasa Keliko dengan sebuah perayaan yang meriah. Semangat warga Keliko sangat tinggi dan tidak terungkapkan oleh kata-kata, kata salah seorang konsultan proyek penerjemahan tersebut. Komitmen suku Keliko mencerminkan ketekunan, yang dikehendaki Allah dari Yosua. Allah berfirman kepadanya, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu, siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Yosua pasal yang pertama ayat yang kedelapan. Suku Keliko mengusahakan terjemahan Alkitab dengan kegigihan yang sama. Sekarang sekalipun mereka berada di kampung kungsian, mereka selalu tersenyum, kata salah seorang penerjemah. Mendengar dan memahami Alkitab memberi mereka pengharapan. Seperti suku Keliko, kiranya kita juga pantang menyerah dalam mencari kuasa dan hikmat dari kitab suci. Hal apa saja yang dapat menolong Anda bertekun dalam membaca kitab suci. Siapa yang dapat membantu Anda untuk lebih memahami isi Alkitab, dan bagaimana caranya. Allah terkasih tumbukanlah dalam diriku rasa dahaga untuk mencari, mempelajari, dan mengenal kitab suci. Agar aku pantang menyerah dalam usahaku memahami hikmat kebenaran.